Virus Corona itu makhluk ciptaan Allah yang pekerjaannya bertasbih kepada Allah Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi Rajinan tasbih Corona daripada kita, benar? Virus Corona tidak bahaya sama sekali tanpa izin Allah Tidak ada yang bisa mencelakakan illa Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Alhamdulillahiladzi Ya Allah berkahi majlis ini Karuniakan kepada kami nikmatnya yakin padamu ya Allah Nikmatnya syukur atas limpahan karuniamu Nikmatnya bersabar ketika ujian kau berikan Karuniakan kepada kami nikmatnya ikhtiar di jalan yang kau sukai Ya Allah bukakan hikmah dibalik semua takdir Allahumma aftahlana hikmataka wansur alaina Rahmataka yadal jalali walaikram Rabbana atina fid dunya hasana Wa fil akhirati hasana tawakina adabanna Amin ya Rabbana Hadirin sekalian apa kabar Jangan berpikiran buruk kepada yang berdehem Batuk Flu Bersin Virus Corona Kita sikapi proporsional Dianggap remeh enteng jangan Karena memang ini masalah serius Tapi membuat kita Bersikap berlebihan Panik juga tidak boleh Semua urusan bagi orang beriman baik Dalilnya ini hadis sohih Ajaban li amril mu'min Inna amruhu kullahu khair Sungguh menakjubkan Urusan orang yang beriman Semua urusannya baik Walais tadalik li ahadin illa lil mu'min Dan tidak ada yang demikian itu kecuali yang beriman Ketika dia diberi karunia Dia bersyukur Fakana khairullah Maka itu baik baginya Jadi yang baik bagi kita itu bukan karunianya Tapi syukurnya Yang membuat jadi kebaikan Karunia dibagi semua Tapi belum tentu jadi kebaikan Kecuali yang syukur Wa ida asabat hudarau sobar Dan ketika ditimpakan Kemudaratan Dia bersabar Fakana khairullah Maka itu pun baik baginya Jadi hidup ini bukan kejadiannya Yang membuat baik itu Tapi sikap terhadap kejadian Corona Corolla Toyota Dan sebagainya Hanyalah mobil Virus Ini kita bahas Jadi Kita harus menggunakan Kacamata iman dulu Sebelum kacamata Syariat Ya Kan iman dulu Jadi Kalau dengan keimanan Tidak terlalu rumit Walaupun kita harus Hati-hati dan sungguh-sungguh Kita bahas Asma'allah Al-Khaliq Allah yang maha pencipta Jadi Dalam Al-Furqan Ayat 2 A'udhu billahi minasyaitanirajim Wa khalaqa kullasyai'in Faqaddaroh Takadiroh Dan dialah Allah yang Menciptakan segala-galanya Dan telah menetapkan Ukurannya serapih-rapihnya Jadi virus memang dibuat oleh Allah Kalau kecil Karena kalau sebesar gajah Lepot Jadi sudah diukur Berapa mikron Ukurannya Semua yang ada di langit Dan bumi ini Mutlak Adalah ciptaan Allah Al-Hasr ayat 24 Hualaq Hualaq Kholiq Bari'ul Musawwir Dialah Allah yang Menciptakan Yang mengadakan Dan yang membentuk rupa Jadi Kalau kita melihat Ciptaan Langsung ingat kepada Pencipta Itu rumusnya Kita lihat Sekarang niat Saya ingin lihat Buatan Jepang Lihat sejak kenderaan Pasti ingat ke Jepang Terus Betul Koroni Saya tidak boleh nyebut Merak ya Tuyutu Jepang Dulu Merajalela sekali Riajam Seiki Di rumah Sonyi Sudah dibunyikan Belum Nonton TV Juga Sirop Betapa Banyak kita ingat Jepang Hanya karena Niat Melihat Buatan Jepang Akhir-akhir Tahun ini Kita lebih banyak Ingat Korea Karena ingat Buatan Korea Yinui JL Dan sebagainya Kalau Lihat Buatan Ingat Pembuatnya Kenapa Lihat Penciptaan Allah Enggak ingat Penciptanya Kita sering Kagum Lihat Lukisan Kucing Dan dipuji Pelukisnya Kenapa Lihat kucing Betulan Di sepak Lihat Boneka Yang lucu Dikagumi Itu Dengan Gerakan Terbatas Ini Para Insinyur Sekarang Bisa Buat Boneka Canggih Dipuji Pabriknya Dipuji Insinyurnya Kenapa Lihat Bayi Yang Memainkan Boneka Tidak Memuji Allah Bisa Kentut Bisa Gigit Dan Sebagainya Itulah Masalah Kita Terhijab Dari Pencipta Termasuk Virus Corona Ini Sedikit Media Yang menyebut Allah Dalam Virus Ini Betul Mana Ada Jarang Saya Baca Pasti Aja Berkisah Tentang Virus 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 Tidak Dibahas Penciptanya Makanya Stres Karena Dalil tenang Itu Ala Bidzikrillah Tatmain Nulkulub Jamkan Hatimu Hanya Hati Hanya Akan Tentram Dengan Mengingat Allah Harusnya Mendengar Virus Corona Sudah Langsung Bulat Ini Ciptaan Allah Tidak Ada Pencipta Di Langit Bumi Selain Allah Virus Corona Itu Makhluk Ciptaan Allah Yang Pekerjaannya Bertasbih Kepada Allah Bertasbih Kepada Allah Semua Yang Ada Di Langit Dan Di Bumi Rajinan Tasbih Corona Daripada Kita Benar Virus Corona Tidak Bahaya Sama Sekali Tanpa Ijin Allah Gak Ada Yang Bisa Mencelakakan Illa Bi Iznillah Atagobun Ayat 11 Masobam Musibatin Illa Bi Iznillah Tak Ada Satupun Musibah Kecuali Dengan Ijin Allah Dan Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Yakin Ke Allah Allah Akan Memberikan Petunjuk Di Hatinya Dan Allah Maha Mengetahui Segala Galanya Jadi Bagi Orang Beriman Tidak Merasa Terancam Oleh Virus Corona Walaupun Memang Bahaya Tapi Baru Terjadi Dengan Ijin Allah Misal Virus Itu Ada Di Sini Tidak Bisa Mencelakakan Kecuali Yang Ditetapkan Allah Makanya Kalau Mendengar Ancaman Dalilnya Surat Atau Bahaya 51 Kullai Yushibana Illa Ma Kataballahu Lana Hua Maulana Wa Alallahi Faliyatawakalil Mu'minun Katakan Sekali-kali Tidak Akan Menimpa Kepada Kami Kecuali Apa Yang Sudah Allah Tetapkan Dan Kepada Hua Maulana Dan Dialah Allah Pelindung Kami Wa Allallahi Faliyatawakalil Mu'minun Dan Hanya Kepada Allah Kami Bertawakal Orang Beriman Bertawakal Jadi Gak Bisa Itu Di Wuhan Aja Wuhan Itu Berapa Penduduknya Bukan Orang Wuhan Ya Dari Cina Satu Berapa Miliar Cina Sekarang Dua Miliar Ada Kira-kira Ajalah Ada Coba Lihat Di Mas Google Pak Eh Gak boleh Menyentuh Wajah Nanti Kita harus Bahas Ya Yakin Dulu Lalu Syariat Karena Ada Kewajiban Juga Unta Yakin Ikat Dulu Diikat Juga Nah Dari 1,8 Miliar Yang Kena 80 Ribu Dikit Banget Eh Dikit Ya Dibanding 1,8 Miliar Yang Meninggal 3 Ribu Sekarang Sehari Di Cina Berapa Yang Meninggal Yakin Itu Banyak Sekali Lebih Dari 3 Ribu Benar Tapi Yang Digosipkan Corona Aja Yang Ketabrak Keselak Ketendang Wih Banyak Yang Diare Benar Saya Yakin Itu Di Cina Setiap Hari Jangankan Di Cina Di dunia Ini Tiap Hari Bah Puluhan Ribu Mungkin Entah Berapa Sehari Yang Meninggal Kenapa Enggak Wuhan Semuanya Kena Kenapa Yang Kena Semuanya Meninggal Karena Virus Enggak Bisa Kena Kecuali Yang Ditetapkan Allah Dan Virus Enggak Bisa Bikin Meninggal Boro Bikin Meninggal Kita Itu Meninggal Ar-Araf 3 4 Wali Kulli Umatin Ajalun Fa Iza A Ajaluhum La Yastakhiru Nasa Atta Wala Yastaklimun Kita Karena Saatnya Tiba Itu Yang Belum Saatnya Tiba Pada Sembuh Udah Sembuh Gembira Syukuran Terus Jatuh Meninggal Ini Pakai Bahasa Iman Jadi Kita Itu Meninggal Itu Cuman Satu Secara Kekatu Waktu Kita Sudah Tiba Fa Iza Ja Ajaluhum Dan Jika Tiba Saatnya La Yastakhiru Nasa Atta Tidak Bisa Diakhirkan Walau Sekejap Wala Yastaklimun Tidak Bisa Dimajukan Jadi Pas Waktunya Tiba Malaikat Maut Pasti Menjemput Kita Gak Bisa Mati Tanpa Dijemput Oleh Malaikat Maut Nah Sareatnya Lewat Sakit Gitu Ada Yang Lewat Ketabrak Ada Yang Lewat Semacam Macam Sekali Yang Lewat Virus Yang Disalahin Sedunia Ini Dikit Di Indonesia Segini Banyaknya Sudah Ada Yang Meninggal Karena Virus Tidak Tau Ya Karena Kita Kan Punya Keahlian Tidak Tau Ya Jadi Allah Menciptakan Virus Ini Mak Kholak Tahad Bat Tidak Sia Sia Sekarang Kita Bisa Lihat Orang Takluk Semua Oleh Virus Ya Negara Segitu Hebat Balat Tentara Kuat Teknologi Canggih Uang Melimpah Kasih Virus Rek Benar Ekonomi Yang Berjaya Kasih Virus Rek Yang Gagah Perkasa Otot Kawat Balung Besi Leher Beton Rek Langsung Mau Kaya Mau Pinter Mau Profesor Semuanya Sama Sekarang Kepikiran Terus Virus Itu Takut Mau Salaman Eh Capa Cipik Cipik Ini Buka Siap Baru Pulang Kemarin Di Australi Uh Itu Panic Bying Tapi Yang Dibilit Bukan Makanan Tisu Toilet Ada Saya Juga Enggerti Gimana Urusan Virus Dengan Toilet Beda Dengan Orang Indonesia Yang Dibeli Makanan Disini Panik Input Disana Panik Output Oh Jadi Pas Ya Inputnya Di Indonesia Di labnya Disana Hadirin Oh Banyak Hikmah Suatu Saat Kita Bisa Membaca Hikmah Jadi Ternyata Yang Paling Penting Dari Allah Menciptakan Virus Corona Itu Yang Paling Penting Adalah Supaya Kita Ingat Kepada Kekuasaan Allah Di Atas Segala Galanya Betul Siapa Yang Berani Menentang Cina Sekarang Ternyata Dikasih Begitu Saja Jadilah Makanya Maaf Kawan-kawan Yang Sombong Sombong Hati-hati Siap-siap Aja Kesombongan Itu Dibenci Oleh Allah Udah Waktunya Jangan Petantang Petenteng Lalu Dengan Adanya Virus Ini Juga Masya Allah Ini Kita Cerita Hikmah Kita Jadi Yakin Syariat Islam Yang Menyuruh Kita Hidup Bersih Karena Ternyata Mereka Memakan Kalau Lawar Tikus Segala Rikunya Sekarang Terbukti Makanan Halalan Toiban Itu Adalah Bagian Dari Hidup Sehat Harusnya Yakin Juga Dengan Begini Harusnya Umat Islam Makin Semangat Hidup Bersih Karena Kita Bersih Itu Adalah Amal Soleh Saya Kira Tidak Ada Di Dunia Ini Yang Paling Sering Cuci Tangan Selain Umat Islam Berapa Kali Sehari Berapa Kali Jawab Salah 15 Wah Sholat Apa Aja 15 Kali Kan Cuci Tangan Tiga Kali Neneng Cecem Tiga Kali Lima Teh 20 Komor 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 Ya terserah Bapalah Oh cuci tangan Ya Belum lagi Bersihin Telinga Saya kira Tidak ada Di dunia Ini Bangsa Umat Yang paling Rajin Ngebersihkan Telinga Selain Umat Islam Ini Kesempatan Sebetulnya Dan Wudhu Itu Bukan Hanya Untuk Sholat Saja Bilal Itu Terompahnya Terdengar Di Sorga Salah Satu Amalannya Adalah Menjaga Wudhu Kalau Saya Lihat Para Ulama Itu Waduh Rata Wudhu Batal Wudhu Batal Wudhu Saya Ini Beser Bagus Dong Lebih Sering Wudhunya Ya Ya Tapi Jadi Basah Ya Yang Untung Kan Tangannya Sendiri Badannya Sendiri Betul Kalau Kita Wudhu Orang Lain Yang Bersih Boleh Enek Ini Kita Bersihin Diri Sendiri Seperti Santri Disuruh Pusap Kau Kecewa Yang Ngegedein Badan Sendiri Harusnya Kita Ini Senang Jaga Wudhu Jaga Makanan Ini Hikmahnya Pak Sekarang Banyak Yang Lebih Serius Menjaga Wudhu Termasuk Yang Seramah Ini Juga Rada Lebih Rajin Sekarang Wudhunya Karena Mudah-mudahan Ini Jadi Syariat Pertolongan Allah Jadi Gimana Nia Sesudah Yakin Kepada Allah Allah Yang Menentukan Kita Tidak Bisa Kena Yang Kita Coba Telusuri Bagaimana Supaya Allah Melindungi Kita Yang Punya Virus Itu Allah Yang Menentukan Yang Kena Atau Tidak Itu Adalah Allah Jadi Urusan Kita Sekarang Bagaimana Supaya Kita Dilindungi Oleh Allah Ya kan Virus Lihat Nggak Kelihatan Allah Lihat Virus Iya Itu Ciptaan Dia Milik Dia Virus Nggak Milih Siapa Yang Bakal Kena Enggak Yang Milih Itu Adalah Allah Ah Mungkinkah Orang Soleh Kena Virus Ya Kalau Allah Mau Kenapa Sudah Soleh Kena Virus Itu Oh Pasti Baik Kalau Orang Sudah Bertakwa Diberi Ujian Pasti Baik Mungkin Ada Allah Akan Menghabiskan Dosanya Lewat Sakit Tapi Dia Meninggal Berarti Allah Ngasih Syahid Akherat Syahid Akherat Kan Syahid Itu Tiga Ada Syahid Dunia Akherat Syahid Dunia Syahid Akherat Kalau Syahid Dunia Akherat Itu Yang Berjuang Di Jalan Allah Dan Terbunuh Sehingga Dikubur Dengan Apa Adanya Itu Dunianya Syahid Akherat nya Diterima Sebagai Syahid Kalau Syahid Dunia Itu Adalah Yang Sepertinya Berjuang Dia Sampai Mati Di Medan Perang Prosesinya Seperti Mujahid Biasa Tapi Di Akherat Tidak Diterima Karena Niatnya Salah Ingin Disebut Pemberani Pejuang Dan Itu Jelas Dalilnya Jadi Ada Yang Sepertinya Syahid Tapi Di Akherat Tidak Diterima Karena Niatnya Yang Salah Dan Ada Juga Syahid Akherat Di Dunianya Seperti Meninggal Pada Umumnya Tapi Di Akherat Dianggap Sebagai Orang Yang Syuhada Seperti Meninggal Waktu Melahirkan Terbakar Tertimpal Tenggelam Kalau Niatnya Baik Bisa Jadi Syuhada Termasuk Terkena Taun Ataupun Wabah Seperti Ini Wah Kalau Gitu Saya Mending Kena Belum Tentu Syahid Ya Gak Usah Dan Jangan Ngarang Hadirin Nah Lalu Lanjut Kena Atau Tidak Itu Urusan Allah Urusan Kita Kita Berusaha Supaya Dilindungi Allah Apa Yang Harus Kita Lakukan Satu Harus Zon Prasangka Baik Kepada Allah Aku Sesuai Dengan Prasangka Hambahku Jadi Kalau Kita Sudah Tidak Yakin Ke Allah Itu Yang Akan Terjadi Yakin Saja Semua Virus Ciptaan Allah Semua Virus Bertasbih Kepada Allah Semua Virus Tidak Bisa Membahayakan Tanpa Ijin Allah Semua Virus Tidak Bisa Membuat Mati Tanpa Allah Kehendaki Allah Pelindung Yang Maha Koko Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Maula Wa Ni'mal Nasir Hati Hakul Yakin Dua Perbanyak Toba Karena Dosa Itu Yang Bisa Mengundang Bencana Ma'asobaka Minhasanatin Famin Allah Wa Ma'asobaka Minsayiatin Famin Nafsik Famin Nafsik Kebaikan Apapun Datang Dari Allah Keburukan Yang Menimpa Dari Dosa Kita Sendiri Surat Anissa 79 Toba Yang Ketiga Jauhi Masyiat Allah Lihat Tidak Kita Lagi Berbuat Masyiat Lihat Tidak Nah Udah Tapi Nggak Dipertemukan Saja Dengan Yang Corona Dipilihin Oleh Yang Corona Kenapa Jadi Stres Gini Iya Aduh Gimana Kalau Pacaran Dosa Enggak Tergantung Aktivitasnya Sebaiknya Enggak Usah Aduh Kalau Enggak Pacaran Gimana Jodoh Aduh Allah Yang Ngatur Jodoh Masa Harus Pakai Dosa Dulu Aduh Gimana Saya Putusin Aja Ya Terserah Sedara Nanti Kalau Sudah Diputusin Nanti Jadi Sama Teman Saya Berarti Rejeki Dia Enggak Tuh Hadirin Enggak Ketukar Takdir Ya Pasti Dani Daun Jatuh Aja Ada Catatannya Masa Jodoh Ngejelas Catatannya Seperti Takdir Saya Ini Yang Lain Enggak Usah Ribet Ya Saya Ini Ciptaan Ciptaan Allah Yang Ngatur Jodoh Saya Itu Allah Kenapa Saudara Yang Komplen Ya Nggak Dibahas Juga Enggak Ngepek Hadirin Kalau Orang Beriman Enggak Riwe Yang Riwe Yang Ingin Enggak Kesampean Sudahlah Tenang Jadi Bapak Paham Ya Pak Kenapa Bapak Enggak Berhasil Enggak Enggak Garis Enggak Enggak Kalau Dikasih Garis Gitu Pasti Bahagia Belum Tentu Juga Tergantung Kalau Jadi Dekat Dengan Allah Baru Allah Bahagiakan Tapi Kalau Jauh Jadi Jauh Dari Allah Allah Hina Sama Jabatan Kedudukan Itu Mataklir Allah Ya Jadi Kalau Saudara Punya Pangkat Kedudukan Jabatan Karena Pinter Enggak Enggak Pinter Juga Banyak Yang Punya Jabatan Oh Serius Gimana Kalau Jadi Kiai Seperti Ini Sama Pak Ini Garis Ini Saya Abdullah Gimnastiar Enggak Kepikir Kalau Begini Enggak Makanya Kalau Reuni Teman Teman Pada Minta Maaf Dan Enggak Nyangka Yang Jahil Jahil Dulu Mau Takut Kualat Sekarang Tentu 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 Nyangka Enggak Enggak Remang Remang Sama Sekar Makanya Jangan Suka Ngejahilin Orang Bisa Bisa Jadi Kiai Saya Enggak Nyangka Pak Begini Asli Tidak Terbayang Tidak Terpikir Dan Bukan Jadi Cita Cita Tapi Karena Memang Akan Begini Jadi Tinggal Kiai Ngajak Ke Allah Atau Kiai Cinta Dunia Itu Aja Kalau Jadi Kiai Cinta Dunia Berarti Di Akhirat Nanti Itu Mengerti Hadirin Jadi Jangan Ujub Sesudah Saya Berjuang Keras Enggak Dikurangi Aja Ototnya Enggak Bisa Berjuang Dikurangi Ototnya Dua Cc Enggak Bisa Wah Suaminya Karirnya Bagus Sekarang Sudah Jadi Jenderal Itu Karena Allah Yang Menentukan Kalau Enggak Makasih Farises Kakinya Enggak Keterima Kakak Kabri Ya kan Tinggal Dijenolin Serius Ini Penerbang Tempur Terhebat Karena Bikin Matanya Normal Coba Dibikin Itu Buta Warna Udah Jelas Kasih Jadi Jangan Petantang Petenteng Ingat Virus Lalu Jauhi Masyiat Sekarang Karena Setiap Masyiat Disaksikan Allah Jangan Nantang Ke Allah Termasuk Di antara Masyiat Itu adalah Sombong Berbuat Arogan Petantang Petenteng Termasuk Ini Nimbun Barang Harga Nantang Itu Sok Dagang Dimahalin Dia Mungkin Gak Kena Virus Corona Tapi Virus Yang Lain Kan Stok Masih Banyak Di sentri Amuba Yang Itu Yang Naik Naikin Harga Sesukanya Mengambil Keuntungan Pribadi Itu Allah Tahu Persis Termasuk Hati Hati Ini Yang Cari Popularitas Nebeng Dari Virus Ini Dia Ingin Menaikan Citra Dirinya Mencari Kesempatan Atau Yang Menertawakan Atau Mengguraukan Ini Virus Ini Menjadi Bahan Lelucon Dikala Orang Menderita Dia Jadikan Bahan Kok Pokoknya Nggak Pakai Hati Ah Allah Tahu Itu Atau Yang Nyebar Hoks Bikin Meme-meme Yang Tidak Lucu Yang Bikin Sakit Hati Atau Menaikan Citra Diri Nebeng Dengan Ini Supaya Kelihatan Pintar Cerdas Bikin Ah Allah Tahu Itu Maksiat Jaga dirilah Hadirin Benenting rokok Siapa tahu Bekas dikemut Orang yang Air rokok Itu dites dulu Nggak sih Pak Oleh Pabriknya Wah Secok Ya kan Trompet Tahun Baru Gitu Ya kan Itu Nempel Dulu Udahlah Hadirin Jangan Maksiat Sekuat Tenaga Ya Allah Melihat Jangan Sok Penting Sok Baik Sok Pinter Kalau Nggak Tahu Nggak Tahu Kalau Ngobrolin Tentang Corona Jangan Sampai Dia Cerita Luar Biasa Seakan Akan Dia Virusnya Jangan Ngomong Secukupnya Ya Juga Jangan Sampai Kita Jadi Paranoid Lihat Orang Lain Ya Ah Gimana Salamannya Salamannya Sunnah Nabi Hadirin Kalau Niatnya Ikhlas Caranya Benar Bisa Menggugurkan Dosa Itu Salamannya Jadi Jangan Sampai Tapi Hindarilah Yang Kira-kira Berlebihan Ya Cipika Cipiki Saya Kira Boleh Ditunda Dulu Karena Yang Dicipiki In Ya Belum Tentu Ridho Sedang Hati-hati Ya Nah Lanjutnya Adalah Ini Yang Sangat Penting Harus Ada Perubahan Ketaatan Ke Allah Ih Fazillah Yah Fazga Jagalah Allah Ih Fazillah Itu Jagalah Perintah Allah Apa Yang Allah Sukai Yahfazgah Niscaya Allah akan menjagamu Sudah tingkatkan nih Sholatnya terutama Tepat waktu berjamaah di masjid Wudhu diperbanyak Baca Quran dipersering Karena tiap satu huruf Quran itu kan sepuluh kebaikan Lebih banyak, lebih banyak kebaikan Lebih banyak disukai Allah Mulut juga udahlah Gak usah segala diobrolin Udah bodoh kita ini banyak omong Gak jelas bisa Ya kan Tidak harus kelihatan pinter kok Tidak harus kelihatan serba tau Tidak harus kelihatan serba hebat Yang harus omongan kita jadi amal soleh Jangan sampai jadi dosa Faliakul khairan Auliasmu Udah lah Kebanyakan mulut kebuka virus bisa masuk Ayo Banyak istighfad Banyak solawat Banyak bertasbih Allah lihat itu Dan ada satu lagi Tebar manfaat Ini saatnya nih kita sekarang Karena bencana itu salah satu Oh maaf tadi ya doa Bismillahirlazhi La yadurru ma'asmihi Shay'un fil ardi Wala fis samai Wa wasami'ul alim Dengan namamu ya Allah Yang dengan namamu Tidak bisa mudarat sesuatu yang ada di bumi Maupun di langit Engkau maha mendengar Dan maha mengetahui Itu doa itu baca Atau al-falak juga Kula'udu bi rabbil falak Min syarri ma'khalak Baca Itu Allah lihat siapa yang baca Atau Jangan keluar dari rumah Kecuali doa ini Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Orang keluar dari rumah Baca doa itu Ditunjuki Dicukupi Dilindungi Hanya orang Islam Yang keluar dari rumah Enggak baca doa itu Tahu kenapa? Enggak hafal Ya Banyak yang hafal Tapi enggak baca juga doanya Benar? Karena enggak ngerti Fadilahnya Ada yang keluar Baca doa Tapi enggak Enggak tertolak Balanya Kenapa? Dan enggak ngerti Artinya Harusnya Bula itu Itu hasilnya tiga loh Pak Hudita Wakufita Wawukit Ditunjuki Dicukupi Dilindungi Bismillahirrahim Tawakaltu Anallohi La hawla Wala quwata Illa billah Dengan nama Allah Bismillahirrahim Tawakaltu Saya bertawakal Kepada Allah Allollohi La hawla Tiada daya Wala quwata Tiada kekuatan Illa billah Kecuali dari Allah Itu Dijamin Tiga hal Ayo sayang Kalau doa Enggak dikeluarin Ya Mau tidur Baca al-ikhlas Al-Falak Anas Tiupkan ke tangan Usapkan ke tubuh Sunahnya begitu Dibaca Seluruhnya ya Ya Allah Al-Fatiha Al-Ikhlas Al-Falak Al-Falak Anas Tapi ada satu lagi Yang luar biasa Harus kita lakukan Adalah Sodakoh Karena sedekah itu Penolak bala Pak Kayak benteng Gitu Jangan ragu-ragu Untuk bersedekah Tapi ekonomi Akan Menurun Biar Allah yang membuka Allah yang melapangkan Menyempitkan Allah Jalani aja Hadirin Pak Usaha saya Ditutup Pak Kadang-kadang Tutup saja Ini cicilan saya Berat Pak Gimana nih Supaya cepat lunas Cicilannya Jual Kendaraan Ya kan Pengen lunas Tapi kalau dijual Harganya murah Kalau gitu Jangan jual Jangan ribet Hadirin Harga jadi murah Memang pasaran segitu Tapi dulu saya belinya 200 Sekarang hanya 150 Atau cicil Aja Tinggal milih Hidup ini Ya kan Jual Murah Jual Gak apa-apa Nyenengin orang Emang cuma segitu Harganya Ya kan Kita tetap Harga 200 Juta Orang ada yang beli Stres sendiri Digampangin Hidup ini Hadirin Tapi Nanti saya Enggak keren Cicil Sudah lama Nyencil Gak mau Dijual Gak mau Mau apa Hidup Pilihan Hidup itu Hadirin Dibuat Lebih banyak Dana untuk Sedekah Beli beras Untuk orang Nanti makin Situasi sulit Beli beras Untuk Nolong Orang-orang Yang tidak punya Itu Tiap Putirannya Beda Pak Saya gak punya Cukup uang nih Semua kebaikan Sudah Sekarang Mengomong Baik Berbuat Baik Si itu Sebel Nyebelin Maafkan Baik 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 Abos Saya Ngacok Tukang Marah Terus Maafkan Untung Bukan Saudara Yang jadi Pemarah Benar Bagian Dimarah Lumayan Daripada Jadi Pemarah Yang Bakal Banyak Luasa Pemarahnya Bukan Yang dimarahin Makanya Di akhirat Pembantu Pembantu Ceria Yang Majikannya Pemarah Ayo Jangan Sama Situasinya Beda Kena Virus Gak Mau Sedekah Tetap Pelit Nantang Nanti Kita Buktikan Waktu Sedekah Ini Apakah Sama Jumlahnya Dengan Bulan Bulan Yang Lain Hadirin Sekalian Ini Serius Allah Menciptakan Virus Untuk Kebaikan Kita Semua Virus Itu Diciptakan Supaya Nambah Iman Kita Supaya Nambah Amal Soleh Kita Supaya Nambah Dakwah Kita Nambah Kesabaran Kita Pasti Untung Kalau Nanti Ada Satu Tempat Kena Virus Wabah Kita Jangan Kesana Tapi Kalau Kita Ada Di Tempat Yang Kena Wabah Kita Nggak Boleh Keluar Tenang Saja Kalaupun Na'ujubillah Ada Yang Kena Tenang Lo menciptakan Penyakit Juga Lo menciptakan Obat Apalagi Virus Ini kan Katanya Tidak Ada Obat Ya Bakteri Pake Antibiotik Virus Kan Daya Tahan Tubuh Kemarin Saya Lihat Toko Olahraga Pak Waduh Penuh Ada Olahraga Sekarang Bagus Kan Hidup Sehat Sekarang Ikan Hidup Hidup Juga Pada Dimakan Maksudnya Makanan Sehat Jahe Memang Jadi Mahal Sekarang Hadirin Tapi Gaya Hidup Sehat Sekarang Jadi Pilihan Bagus Kan Bayangkan Dengan Adanya Virus Kita Jadi Lebih Kuat Keyakinan Ke Allah Lebih Bagus Ibadahnya Lebih Banyak Tobatnya Lebih Hati-hati Dalam Hidupnya Lebih Menjaga Diri Dari Sesuatu Yang Kotor Baik Lahir Maupun Batin Lebih Banyak Lagi Bersedekah Nolong Orang Bukankah Ini Sesuatu Kebaikan Benar Yang Dihawatirkan Itu Ini Nggak Nambah Iman Nggak Nambah Amasoleh Nggak Nambah Dawa Nggak Nambah Sabar Jadi Rugi Walaupun Nggak Kena Virusnya Kita Nggak Kedepai Kenapa Apa Selain Stressnya Ya Tapi Secara Sereat Sempunakan Cuci Tangan Lebih Sering Lagi Saya Juga Buka Pintu Kalau Bisa Memakai Sikut Tapi Kemarin Agak Susah Kan Biar Dorong Begitu Tulisnya Tarik Aduh Gimana Paksa Saya Nunggu Dari Dalam Ngedorong Makasih Pak Alhamdulillah Ke Toilet Umum Lebih Hati-hati Ya Apa Apa Menjaga Bersiasa Jangan Paranoid Kalau Ada Orang Yang Sedang Bersin Batuk Doakan Kesembuhan Wah Jangan Ini Raja Corona Enggak Boleh Sudah Doakan Semoga Dia Diberi Kesembuhan Oleh Allah Ya Adilin Sekalian Saya Mohon Maaf Bahasanya Sederhana Tapi Bagi Saya Penting Sekali Untuk Menyampaikan Hal Ini Jangan Sampai Kita Lebih Sibuk Ngomongin Virus Daripada Menceritakan Allah Benar Lebih Virus Daripada Takut Oleh Allah Jangan Sampai Kita Bersandar Kepada Ihtiar Tidak Bersandar Kepada Allah Ihtiar Itu Adalah Amal Soleh Apa Dalilnya Innaloha Aradu Ayat Sebelas Innaloha La Yugoyiru Ma Bikaumin Hatta Yugoyiru Ma Bianfusihim Sesungguhnya Allah Tidak Merubah Nasib Satu Kaum Sebelum Kaum Itu Merubah Nasibnya Sendiri Nah Merubah Nasib Jadi Dekat Dengan Allah Atau Tidak Karena Nasib Kita Berubah Kalau Kita Dituntun Oleh Allah Jelas Jalan His Badang Siapa Yang Bertak Kepada Allah Baginya Jalan Keluar Allah Berikan Rizki Yang Tidak Duga Duga Makin Tawakal Makin Dicukupi Nah Merubah Nasib Kita Makin Taat Ke Allah Allah Akan Membimbing Kita Untuk Bisa Melakukan Yang Terbaik Dalam Hidup kita. Hadisnya adalah berantusiaslah bersungguh-sungguhlah dengan apa yang bermanfaat bagimu. Jadi kita menjauhi dari bahaya itu adalah, karena prinsip agama itu, prinsip Islam itu menjaga agama yang pertama, menjaga kehidupan, menjaga harta, keluarga, dan kehormatan. Makanya, apa ini manfaat? Lakukan dengan semangat, tapi wasta'in billah minta tolong kepala Allah, wala ta'zaz. Dan janganlah bersikap lemah. Tapi kalau suatu saat Allah memberikan musibah, padahal kita sudah sungguh-sungguh, maka kita tidak boleh mengatakan, duh, coba kalau saya tidak ketemu itu, saya tidak sakit, tidak bisa. Kata-katanya adalah qadarullahu wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah. Dan Allah tetapkan kepada siapa, Allah lakukan apa yang dia kehendaki. Jadi udah itiar, terus kena, apapun gitu ya. Nah itu jawabannya, qadarullah wa masya'a fa'al. Jadi, inilah sudah ketentuan Allah. Sudah hati-hati, ban meletus, ya sudah. Tidak boleh, duh, coba kalau tidak lewat jalan ini. Enggak, pasti ke jalan itu. Kenapa dong ban saya meletus? Karena ada rejeki tukang tambal ban di dompet saudara. Tapi kan masih satu kilometer lagi, ke tukang tambal ban, berarti Allah ingin saudara olahraga. Gitu. Ya kan? Semuanya ada hikmah. Ya, enggak ada yang kebetulan. Enggak ada yang sia-sia. Hadapi semua ini dengan baik. Ya, sebarkan ketenangan ini ke yang lain, supaya tidak, tidak salah menyikapi corona ini. Corona ini harus jadi amal soleh bagi kita. Allahumma salli wa salli mabarik ala s-sirinah Muhammad. Hadirin? Alhamdulillah, hadirin. Doa akhir majlis, subhanahu wa bihamdik. Asyadu ala ilahi ila antas dagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bersama saling sapa TV.